2 ada tangga disini tangga kayu halo kembali lagi di channel ini di kesempatan video kali ini seperti biasa kita akan kembali mereview beberapa cuplikan-cuplikan penampakan dan kali ini sumbernya kembali dari channel youtube Hucin TV apakah benar penampakan tersebut adalah penampakan makhluk halus atau hanya sebuah benda yang mirip saja maka dari itu saya disini mereview yang mungkin ada beberapa video yang momen-momen ini terlewatkan oleh kalian oke tanpa basa-basi lagi kita lihat ke video segmen horror yang pertama video yang pertama ini saat itu sang youtubers mendatangi sebuah satu bangunan yang katanya bekas kantor yang pernah terjadi tragedi pembunuhan terhadap karyawannya yang mana mirisnya lagi mayat dan korban pembunuhan ini dibuang ke dalam sumur oleh pelakunya dan sumur itu pun terletak tepat di samping bangunan kantor ini dan video ini buat kalian yang mau nyari di channel youtube Hucin TV judulnya itu kantor tempat pembunuhan wanita pedalaman Bogor kira-kira seperti inilah penampakan yang tertangkap kameranya gua ngedenger sesuatu disini gua ngedenger seperti ada barang jatuh oke kita kesitu teman-teman ini apa? oh ini cuma meja doang oke ini kayak tempat buat cuci piring gitu ya itu kayak wastafel gitu teman-teman sumpah pohon-pohon ini tuh serem banget oke kita balik ke awal ya nah di video ini pas ini kan gelap ya banyak yang berkomentar disini kayak ada sosok putih-putih yang seperti hantu pocong kemudian kita lihat lebih jelas lagi di zoom dan efeknya agak kita putihkan sedikit dan yang mana disini nampak terlihat ya kayak ada sosok mata yang melihat ya kayak sosok bertanduk dan di pinggirnya kayak sosok kain hantu pocong kita lihat lebih cerah lagi nah seperti inilah penampakan yang terlihat disini ada dua pasang mata yang bentuknya dari jarak mata itu ya kalau misalnya ini dikatakan adalah burung hantu kayaknya jauh ya dan ini seperti mirip dari jarak matanya itu dari kanan yang kiri kayak mata manusia tetapi agak lebar dan kayak bertanduk gitu dan yang di pinggirnya juga kalau kita lihat efeknya yang kita cerahkan sedikit lagi disini versi reflake ketiga nah seperti ini kira-kira penampakan yang tertangkap kamera nah apakah ini adalah sebuah daun yang tersenter seputih itu bisa seputih itu warna daun atau emang ini ada sebuah sosok makhluk halus yang belum jadi seutuhnya belum berwujud dengan lengkap gitu ya dan disini juga sosok mata tersebut kita lihat ada sebuah penampakan kayak dua ya tetapi kalau kita lihat di antara dua ini juga ada di tengah-tengahnya putih-putih juga kayak kaki yang sedang bergelayunan kira-kira tanggapan kalian mengenai penampakan ini apakah ini cuma daun yang berwarna putih apakah tersenter sebuah lampu senter yang digunakan oleh Bang Dapi bisa seputih itu dan apakah ini adalah sebuah pasang mata gitu ya dari burung hantu silahkan tulis aja tanggapan kalian mungkin buat kalian yang indigo bisa berkomentar apakah disini ada kayak hawa-hawa astralnya atau enggak dan apakah penampakan-penampakan ini asli astral atau bukan gitu ya kalau menurut saya sih ini bisa dipertanyakan ya kayak mirip gitu ya kayak mirip penampakan oke langsung kita ke video yang kedua nah video ini sang youtuber Bang Dapi itu mendatangi sebuah rumah yang terletak di kota Bogor juga yang dimana ini sangat sulit untuk bisa dimasuki oleh orang namun dengan berbagai cara akhirnya sang youtuber berhasil masuk dan menelusuri setiap jengkel ruangan di rumah ini dan inilah kira-kira penampakan yang tertangkap kameranya oke sebelumnya buat kalian yang mau mencari judulnya itu judulnya terlalu serem gue kapok masuk rumah ini dan kita lihat ini cuplikannya nih buah ruangan ini kamar sepertinya bisa-bisanya ada sofa disini dan lihat tumpuan rambat sudah merambat di dingding bagian kamar juga ih ternyata disini ada jendela tuh terbuka gak ada kacanya gue bisa masuk harus di luar sini nih gak usah repot-repot oh ini toilet dan ada sebuah kulkas disini sebelum bang dapi membuka kulkas yang ada di ruangan itu ada sosok penampakan kayak bayangan hitam kita lihat disini kalau misalnya ini bayangan tembok dan ini tidak selurus area tembok itu dan disini tidak ada benda lain yang menonjol kalau itu benda dia tidak akan menghilang dan ini seperti ada sosok penampakan ya yang terlihat mengintip kemudian dia mundur ketika sang youtubers mengarahkan kameranya dan senternya ke area tersebut nah kira-kira menurut kalian penampakan apa yang tertangkap kamera bucin TV tersebut ini adalah penampakan-penampakan yang tersembunyi yang tanpa disadari sebagian penontonnya meskipun ada sebagian kecil yang menyadari tetapi tidak semuanya ya dan kalau kita lihat ini bayangan benda kayak gak ada benda yang menonjol seperti ini dan ini dinding seharusnya kalau bayangan dinding itu ya lurus tidak ada yang menonjol seperti itu ya oke kemudian yang selanjutnya saat itu sang youtubers menelusuri sebuah hotel ataupun resort yang sudah terbengkalai di daerah puncak Bogor hotel kosong ini memiliki luas hampir 15 hektare dimana terdapat ratusan kamar yang dibiarkan kosong begitu saja hal ini pun tentu membuat suasana di sekitar kawasan hotel ini menjadi sangat mencekam dan lokasi hotel ini ataupun resort terbengkalai ini itu sekitar 20 menitan dari saya syuting video ini itu karena deket berada di atas daerah saya ini pila seribu tangga tersebut judulnya hotel kosong seribu tangga salah jalan bisa nyasar wah ini bagian kamar-kamarnya nih ada dua tempat tidur tapi kasurnya udah gak ada dan sebelah sana ada ruangan lagi terpisah oleh pintu men oh ini tangganya nih jembatan sorry maksud gue jembatan jembatan gantung dan sebelah situ ada kolam renang gila gede banget sih ini resortnya kita lanjut lagi tersuri koridor ini tersuri koridor ini tersuri koridor ini ya disini terlihat ya ada sosok kayak sedang mengintip putih-putih dan ini bukanlah sebuah bayangan karena itu warnanya putih kalau bayangan ya hitam ya dan itu terlihat ketika masih berada dalam kejauhan kita zoom lah seperti inilah kira-kira penampakan yang tertangkap kamera nah gimana tanggapan kalian mengenai penampakan ini apakah ini asrah atau bukan silahkan tulis di kolom komentar ke yang selanjutnya saat itu sang youtubers disini mengeksplor bangunan bekas pabrik tekstil di daerah Mohtoha kota Bandung disini sang youtubers melakukan penelusuran pada lokasi yang cukup kotor dan lokasi ini ataupun tempat ini terbengkalai selama 28 tahun kalau sekarang mungkin udah 30 tahun karena video ini diunggah oleh sang youtubers sekitar 2 tahun yang lalu guys dan video ini judulnya gedung kosong mencicikan dan ini berada di kawasan Bandung disini ada suara yang terdengar suara langkah yang begitu jelas kita masuk ke arah pintu sini serius bongan ini bener-bener cantik astaghfirullahaladzim laillahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh yang naik di tangga astaghfirullahaladzim 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 laillahi wabarakatuh astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim laillahi wabarakatuh astaghfirullahaladzim yaitulah suara langkah kaki yang terdengar jelas seperti suara sepatu yang seakan-akan ada orang yang mau naik tangga ini ya dan serem banget disini bang Dapi juga ngomong-ngomong soal psikopat takutnya sih ada kayak psikopat gitu ya yang paling serem sih mungkin untuk halus masih bisa lah dia tidak menyerang gitu dan disini suara hentakan sepatu itu kayak tentara-tentara gitu ya oke untuk yang selanjutnya disini bukan tanpa alasan ya seluruh penghuni desa disini meninggalkan rumah mereka karena terkena dampak penggusuran dari PT PJKA yang melakukan proyek ya proyek penambahan jalur Bogor-Sukabumi sehingga desa ini kosong melompong tanpa penghuni nah video ini judulnya desa tak berpenghuni Bogor sebelumnya kita sudah mereview penampakan yang kayak kain kayak sosok melayang ini ya kemarin kan kita sudah beberapa waktu lalu kita sudah mereview penampakan ini entah ini kutilanak atau pocong ya tetapi banyak yang berkomentar di area ini selain itu ada kayak yang sosok ngintip di bagian ini ya tapi ini penampakan asral atau bukan pokoknya mirip-mirip lah ya mirip-mirip yang sedang ngintip nih disini nah itu dia sosoknya ya itu benda atau bukan yang pasti penampakan penampakan itu tidak selalu penampakan halus ada juga penampakan benda gitu ya dan masih di tempat ini itu ada yang ngeh sebenarnya para penonton ada yang sekolah bebatan kayak sosok nguntilanak yang membelakangi oh ini suara air nih paralon air gue gak tau arah air dari mana oke bismillahirrohmanrim ada tangga disini tangga kayu oh tembusnya kayak rumah gitu rumahnya rumah panggung kesana kemana tuh nah di area sini ini sebenarnya masih ada yang berkomentar ada yang ngintip gitu ya tapi saya tidak melihat ada penampakan lain disini dan ini pun belum tentu penampakan asral ya tetapi kayak mirip-mirip gitu kalau kita lihat memang disini putih-putih tersebut itu sekelebat dan kalau kita lihat pas di pergeseran kamera ini dan putih itu hilang ya dan ini tembok kelihatannya ya bukan putih kalau tadi kan ada hitamnya tuh kayak rambutnya dan kalau udah bergeser itu berbeda ya tidak ada hitamnya nah kira-kira seperti apa tanggapan kalian mengenai penampakan-penampakan tersembunyi dan juga suara misterius yang tertangkap kamera bucin TV nah disini saya berbalik lagi ya ke kalian penilaiannya kenapa nih ada yang berkomentar gini bang kok lu yang bikin konten kenapa lu yang mereview tapi lu bilangnya kok kenapa kira-kira enggak iya ya itu astral ataupun itu bukan gitu ya nah ini kan tergantung kalian masing-masing ya ada yang menanggapi itu astral ada yang menanggapi juga wah itu mah bukan nah maka dari itulah kita mereview disini hanya mereview beberapa video yang seperti diduga ada penampakan mungkin itu ada yang asli ataupun yang enggak yaitu tergantung penilaian kalian masing-masing disini juga saya mereview dari permintaan kalian bang review deh di channel bucin TV dari durasi-durasi ini gitu ya dan saya review lah seperti itulah kira-kira penampakan yang tertangkap kamera mungkin ada yang mirip tetapi untuk yang bergerak yang bergerak tadi itu ya kayak ngintip nah itu seperti penampakan-penampakan yang asli kira-kira tanggapan kalian seperti apa mengenai video-video yang saya review tadi asli ataupun sebuah benda ya penampakan tersebut tentu itu adalah sebuah penampakan-penampakan yang mirip saja mungkin ya dan anggap aja semua ini adalah hiburan thank you buat kalian yang sudah menonton video ini selamat menikmati selamat menikmati